Hai hai, welcome to my channel, Dr. Vivi Sharif, psikiater. Pada kali ini, saya ingin membahas topik Narcissistic Personality Disorder, NPD. Udah pernah denger belum? Karena sekarang ini lagi happening banget, lagi hype banget membahas topik NPD di berbagai platform media sosial. Istilah NPD dulu mungkin nggak begitu disadari ya, tapi sekarang ternyata banyak banget orang yang dikit-dikit kayaknya bilang, dok, kayaknya orang tua saya NPD deh, kayaknya pasangan saya NPD deh, kayaknya bos saya NPD deh. Ini udah, kayaknya udah sering banget didengar, tapi beneran NPD atau bukan? Atau memang Narcissistic Person aja, bukan Narcissistic Personality Disorder? Apa bedanya? Yuk kita bahas di video kali ini. So, NPD adalah salah satu gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian ini termasuk dalam gangguan mental, teman-teman. Kenapa masuk dalam gangguan mental? Karena memang ada pola pikiran, pola perasaan, pola perilaku yang sebetulnya menimbulkan penderitaan dan juga disfungsi atau gangguan fungsi kehidupan sehari-hari pada orang yang mengalaminya dan juga orang sekitarnya. Dan menurut kriteria diagnosis dari DSM V atau buku Kriteria Diagnosis, The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition, dari American Psychiatric Association, ada beberapa kriteria gejala yang kita perlu evaluasi dulu, ada nggak nih? pada seseorang, dan kalau ada gejala-gejala tersebut, barulah dia bisa didiagnosis mengalami Narcissistic Personality Disorder atau NPD. For your information ya, teman-teman, yang namanya gangguan kepribadian itu, yang keganggu tuh ya kepribadiannya, jadi memang melekat pada diri seseorang. Sehingga kita akan bisa melihat suatu pola, di mana pola ini terjadi dalam berbagai konteks situasi. Jadi misalnya ya, ada orang yang kayaknya gejalanya mirip-mirip nih dengan apa yang akan saya jelaskan, tapi hanya di tempat kerja, kalau di rumah nggak kayak gitu, berarti mungkin dia bukan NPD. Or, dia di rumah kayak begitu nih, ya, Narcissistic, tapi di luar nggak begitu, berarti bukan the real NPD ya. Oke, yuk kita bahas apa saja kriteria diagnosis dari NPD yang tercantum dalam buku DSM V. Yang pertama adalah adanya grandiosity. Grandiosity tuh apa sih? Grandiosity tuh ada rasa kebesaran. Apanya yang besar? Merasa dirinya tuh besar ya, powerful, successful. Jadi kayaknya paling berkuasa, paling cantik, paling ganteng, paling pinter, paling kaya, paling tinggi jabatannya, pokoknya si paling-paling. Nah ini nih, salah satu ciri dari orang dengan NPD. Kiri yang kedua adalah butuh pengaguman dari orang lain. Jadi orang dengan NPD akan perlu banget dikagumi, dipuja, dan dipuji. Jadi misalnya ada orang dengan NPD, dia melakukan sesuatu terus dia mencoba cerita ya sama dirimu, terus dirimu nggak memuji, tidak memuja-muja, itu sakitnya tuh di sini kalau orang dengan NPD ya, karena dia butuh banget admiration atau pengaguman, pemujaan. That's why orang dengan NPD biasanya memang akan berjuang untuk mencapai di posisi yang dia memang dikagumi oleh orang. Ciri yang ketiga adalah lack of empathy, atau kurangnya empati. Orang dengan NPD itu sangat self-centered, selfish, egois, semuanya terpusat pada dirinya, kalau perlu alam semesta berpusat pada dirinya. Sehingga keperluan, kepentingan, kebutuhan orang lain tuh nggak pernah terfikirkan. That's why kayaknya nggak ada empati ya terhadap kebutuhan orang. Ada kalanya, orang dengan NPD bisa melakukan segala cara demi kepentingan sendiri, even though, walaupun, tanda kutip, kayak menginjak-ginjak kepentingan orang lain, atau menginjak-ginjak hak orang lain. Karena memang mereka sangat sedikit sekali empatinya. Bahkan pada beberapa orang bisa dibilang tidak punya empati. Ciri yang keempat adalah adanya sense of entitlement, atau merasa berhak paling layak. Jadi kalau misalnya sesimpel gini ya, disuruh antri, itu rasanya kayaknya gue nggak level ngantri. Karena aku kan VIP, very important person. Mestinya nggak ngantri dengan rakyat jelata gitu ya. Maunya punya jalur khusus gitu. That's why orang dengan NPD ini merasa paling berhak untuk mendapatkan perlakuan spesial, paling layak untuk berteman dengan kalangan spesial, paling pilih-pilih pertemanan, pergaulan. Karena mereka hanya mau bergaul, hanya mau berinteraksi dengan orang-orang yang se-level dengan dirinya. Karena kita tahu mereka itu punya grandiosity, pikiran bahwa dirinya itu besar, mereka maunya juga bergaul dengan orang-orang yang besar juga. Ciri yang kelima adalah adanya perilaku eksploitatif secara interpersonal. Ini maksudnya ketika dia berinteraksi dengan orang lain, ada kecenderungan untuk mengeksploitasi. Akan melakukan berbagai cara, berbagai manuver, manipulasi yang ditujukan untuk kepentingan dirinya. Contohnya ketika orang dengan NPD ingin menduduki jabatan tertentu, ingin berkuasa, dia rela melakukan berbagai cara, bahkan sampai mengeksploitasi orang lain, merugikan orang lain, as long as dirinya bisa naik ke puncak, bisa naik ke posisi yang dia inginkan. Ciri yang keenam, cemburu iri kalau orang lain ada yang lebih sukses. Jadi ini iri dengki sekali ya, kalau ada orang yang lebih hebat dari dirinya. Dan kadang-kadang juga merasa bahwa kayaknya orang lain iri deh sama aku, karena aku paling hebat, aku paling kaya, aku paling successful. Jadi pikiran dan perasaan ini selalu ada pada orang dengan NPD ya, di mana dia akan merasa resah ketika ada orang yang lebih hebat dari dirinya. Itulah kenapa pada satu komunitas, satu lokasi, satu situasi, akan susah kalau ada lebih dari satu orang narsisistik di situ. Karena semua berebut panggung, semuanya pengen jadi yang paling disorot, paling dipuja, paling hebat, paling mendapatkan spotlight di situasi tersebut. Ciri yang ketujuh adalah adanya sikap dan perilaku yang arogan, yang sombong ya. Jadi memang udah kelihatan, dari perilakunya, kata-katanya, dari gerak-geriknya, itu memang kelihatan sombong gitu. Memang literally akan membanggakan semua pencapaian dirinya, semua kehebatan dirinya, dan orang dengan NPD tuh senang sekali berbicara tentang, saya itu dulu begini, begini, begini. Saya pernah mengalami mungkin pendidikan di mana, dapat pengalaman apa, punya kekayaan apa, itu akan disampaikan kepada siapapun yang mau mendengarkan. Jadi penting banget orang tahu kelebihan dan pencapaian dirinya. So, teman-teman udah tahu nih ya, tujuh kriteria dari gejala-gejala orang dengan Narcissistic Personality Disorder. Jadi kalau ada lima dari tujuh, yang terjadi dalam berbagai konteks kehidupan, nggak hanya, mungkin nggak hanya di tempat kerja, atau hanya di rumah, hanya di keluarga, tapi di berbagai konteks kehidupan, bisa jadi orang tersebut memang mengalami NPD. Nah, teman-teman, the problem is, orang dengan NPD karena narsisismenya itu, mereka susah banget dong ke psikiater, karena nggak akan merasa ada yang salah dengan dirinya, tidak merasa ada yang perlu diperbaiki, karena kan paling hebat, paling oke. Akhirnya yang menderita siapa? Orang terdekatnya. Jadi memang seringkali pasangan, atau rekan kerja, atau anaknya, atau anak buahnya, itu yang memang menderita, karena perilaku orang dengan NPD ini. Dan tidak jarang, yang akhirnya datang ke psikiater atau ke psikolog adalah para korban, tanda kutip, dari orang dengan NPD. Jadi memang karena kurangnya empati, dan seringnya mengeksploitasi, relasi dengan orang lain, membuat orang sekitarnya itu cenderung jadi tertekan. Jadi banyak sekali justru ya, pasangannya, anaknya, atau anggota keluarganya, yang tertekan, bahkan mengalami kecemasan, sampai anxiety disorder, bahkan sampai mengalami depresi, mengalami trauma, PTSD, dan lain-lain. Dan akhirnya mereka nih, yang datang, untuk mendapatkan bantuan profesional. Oke, mungkin teman-teman akan bertanya-tanya ya, terus, gimana dok, kalau memang, orang tersebut, ini kayaknya kriterianya, memenuhi kriteria NPD deh. Apa yang harus dilakukan? Kita memang kan gak mungkin ya, membawa seseorang secara paksa, untuk datang konsultasi, memeriksakan diri. Sehingga, kalau itu adalah orang terdekat, yang ada di lingkungan teman-teman, teman-teman perlu terus mengedukasi diri, dan fokus kepada pemulihan diri sendiri. Karena memang kita tidak bisa mengandalkan orang lain untuk berubah, orang lain untuk bisa memperbaiki dirinya, kalau dia sendiri tidak menyadari ada yang salah dalam dirinya, dan tidak mau memperbaiki dirinya. Tapi, ada loh, orang NPD yang akhirnya datang ke psikiater atau ke psikolog. Mereka akhirnya bisa datang ke psikiater atau ke psikolog, karena ada masalah atau gangguan mental yang lain. Misalnya depresi, atau anxiety. Ini contoh ya, contohnya, misalnya seseorang yang memang dulu pernah memiliki satu jabatan yang sangat tinggi, kemudian menikmati ya perannya dalam posisi tersebut, sehingga orang banyak yang hormat, banyak yang mengagumi. Ketika pensiun, akhirnya apa yang terjadi? Hilang itu semua, pengaguman itu ya. Orang tidak ada lagi yang hormat sama dirinya, tidak ada lagi yang memuja-muja, tidak ada lagi yang menspesialkan dirinya. And what happened? Muncullah gejala-gejala depresi. Akhirnya memeriksakan diri, disitulah baru ketemu diagnosis NPD oleh psikiater atau psikolog. Nah, karena kita tahu NPD ini merupakan salah satu gangguan mental, tentunya ada terapi untuk NPD ya, kalau memang pada akhirnya orang dengan NPD itu bisa datang ke layanan profesional. Terapi utama adalah dengan psikoterapi. Jadi psikoterapi yang ditujukan untuk membantu seseorang bisa lebih memahami diri sendiri dan mengubah pola berpikir, pola perilaku, pola pengendalian emosi, itu akan bisa sangat membantu gejala-gejala NPD untuk bisa berkurang. Dan biasanya ada terapi dengan menggunakan obat atau farmakoterapi yang juga diberikan oleh psikiater apabila orang dengan NPD memiliki gejala-gejala gangguan mental yang lain. Misalnya gejala susah tidur, insomnia, mungkin perlu bantuan obat kah? Atau gejala anxiety, gangguan kecemasan, gejala depresi, dan gejala-gejala gangguan mental lainnya. So, buat teman-teman semuanya yang mungkin penasaran dengan topik NPD ini semoga ini bisa sedikit memberikan informasi awal dari suatu edukasi tentang topik NPD dan saya yakin teman-teman pasti punya banyak pertanyaan deh tentang NPD. Dan kalau teman-teman punya pertanyaan atau mau share cerita pengalaman terkait NPD boleh di kolom komentar dan siapa tahu dari komentar teman-teman itu saya bisa highlight untuk diangkat, dibahas di topik video saya berikutnya. Alright, semoga bermanfaat. Take care guys, sampai ketemu lagi di channel Youtube Dr. Vivi Sharif Psikiater. Bye!